Kemarin gue udah bahas fakta menarik dari 2 game Ultraman, yaitu game Ultraman Nexus dan game Ultraman Fighting Evolution Zero. Nah, di video kali ini, gue itu akan ngebahas fakta menarik lagi dari game Ultraman Fighting Evolution 3. Karena game ini adalah satu-satunya game Ultraman yang mempunyai banyak sekali karakter. Bahkan gak sedikit dari kalian bilang bahwa game ini adalah game Ultraman paling sempurna, dan hal inilah yang ngebuat gue heran dan mulai mencari beberapa fakta unik di dalam game ini. Dan setelah 2 hari menamatin game ini secara berulang-ulang, akhirnya gue nemuin beberapa hal unik yang baru gue sadari. So guys, langsung aja kita masuk ke segmen fakta menarik. Dan welcome to Irawan Channel. Fakta pertama adalah kesalahan form Ultraman Daina. Bagi fans Ultraman Daina, pasti udah tau kalau ada kesalahan dengan form Ultraman Daina di game ini. Dan kesalahannya itu adalah Ultraman Daina di sini bisa bergonta ganti form sesuka hati. Misalnya, berubah menjadi form Miracle Type atau form Walna Biru. Terus bisa berganti lagi menjadi form Power Type atau form Walna Merah. Tanpa harus kembali lagi menjadi form Flash Type atau Basic Formnya. Padahal, jika kalian menonton serial Ultraman Daina sampai episode 51 dan memainkan game Ultraman Daina versus Ultraman 3 di PS1, maka di situ akan terlihat bahwa Ultraman Daina hanya bisa memilih salah satu form aja saat berubah menjadi bentuk Ultraman. Misalnya, kalau kalian memilih form Miracle Type, maka kalian hanya bisa berubah menjadi Ultraman Daina, Miracle Type, dan Flash Type aja. Dan tidak bisa berubah lagi ke Power Type. Dan begitu juga sebaliknya. Dan jika kalian bertanya kenapa Ultraman Daina tidak bisa berubah form sesuka hati, kemungkinan ini adalah bentuk perbedaan dengan Ultraman 3. Karena Ultraman 3 bisa berubah form dengan sesuka hati tanpa adanya syarat tertentu. Sementara Ultraman Daina hanya bisa berubah menjadi salah satu form aja ketika menjadi Ultraman. Wah, kalau konsep ini beneran dimasukkan ke game ini, maka Ultraman Daina akan sulit dipakai karena player harus hati-hati dalam memilih formnya. Fakta kedua, form Corona Mode harusnya muncul. Pasti kalian tahu bahwa Ultraman Cosmos di sini tidak ada form Corona Mode, tetapi mempunyai form Eclipse Mode. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena form Eclipse Mode adalah gabungan dari form Luna Mode dan Corona Mode. Jadi seharusnya ada form Corona Mode di game ini. Dan hal ini masih menjadi perdebatan beberapa fans Ultraman di platform Facebook maupun X. Karena Ultraman Cosmos di sini merupakan adaptasi dari movie Ultraman Cosmos vs Ultraman Justice The Final Battle. Dan di movie itu, Ultraman Cosmos tidak memakai form Corona Mode sama sekali. Iya, memang sih, Cosmos di situ tidak memakai form Corona Mode, tetapi memakai form Space Corona. Yang artinya, setiap Cosmos berubah menjadi Eclipse Mode, pasti akan ada form Corona Mode. Jadi seharusnya di game ini, form Cosmos itu ada 4. Fakta ketiga, Story Ultraman Cosmos ada 3 jalan cerita. Yap, sebenar banget. Gue perlu tau sih, Story Ultraman Cosmos ada 3 jalan cerita. Jalan cerita pertama, sama seperti yang ada di filmnya. Yaitu saat kalian melawan Ultraman Justice, kalian harus kalah. Dan untuk seterusnya, kalian akan memakai Ultraman Justice, dan story-nya akan berjalan normal mengikuti movie-nya. Jalan cerita kedua, kalian harus mengalahkan Ultraman Justice, dan sampai seterusnya, kalian akan memakai Ultraman Cosmos di dalam story ini. Tetapi, terdapat perbedaan ketika kalian memakai Ultraman Cosmos dalam menjalankan story ini. Karena perstamina musuh kalian akan selalu penuh, dan akan ngebuat musuh yang kalian hadapi akan selalu menggunakan ultinya. Dan semakin sulit, karena bisa dibilang ini adalah jalan cerita yang salah. Jalan cerita ketiga, memakai Cosmos Luna Mode. Ketika kalian mengalahkan Ultraman Justice, memakai Cosmos Luna Mode, maka seketika story-nya akan selesai. Tetapi, jalan cerita ini tidaklah mudah. Karena kalian harus menghindari setiap serangan Ultraman Justice untuk mendapatkan ultimate. Jadi, buat kalian yang bisa, mungkin kalian sudah sepuh. Fakta keempat, Ultraman Legend tidak bisa disimpan di Memory Card. Nah, ketika kalian menamatkan story Ultraman Cosmos, tentunya kalian akan mendapatkan Ultraman Legend. Tetapi, Ultraman itu tidak bisa disimpan dalam Memory Card. Tetapi, hanya bisa disimpan di Action Replay Max, sejenis GameShark. Dan ini dikarenakan karena kemampuan Ultraman Legend yang sangat OP. Ya, bayangkan saja, jika Ultraman Legend bisa disimpan di kartu memori, pasti banyak dari teman kalian yang akan memakai Ultraman Legend. Dan ketika bertarung, pastinya tidak seimbang. Fakta kelima, Bug Color Timer Ultraman Hayata. Bug yang satu ini hanya terjadi di story game Ultraman Hayata, yang dimana saat kita memakai Ultraman Zofie dan mengalahkan Zepton, lalu saat Ultraman Zofie menang dan membawa Ultraman Hayata, di situ akan terlihat call timer Ultraman Hayata kembali berwarna biru. Padahal Ultraman Hayata tadi sudah dikalahkan oleh Zepton dan belum mendapatkan pertolongan dari Zofie. Fakta ke-6 sekaligus fakta terakhir, Gata Nodor dan Silver Bloom dapat dimainkan. Yap, sebenar banget, Kaiju Gata Nodor, yaitu Boss Fight dari seri Ultraman 3, dan Kaiju Silver Bloom dari story Ultraman Leo, bisa dimainkan memakai cheat engine, walaupun mereka bisa dimainkan, tetapi tidak enak dipandang. Oke guys, itulah 6 fakta menarik yang gue temukan di dalam game Ultraman Fighting Evolution 3 ini. Jadi bisa gue simpulkan, untuk game Ultraman Fighting Evolution 3 ini, bukanlah game Ultraman yang sempurna, karena masih ada beberapa bug dan beberapa kesalahan di Ultramannya. Ya wajar sih, karena game Ultraman ini memiliki banyak sekali karakter. So guys, jadi bagaimana menurut pendapat kalian pada video kali ini? Apakah kesalahan pada Ultraman Daina dan Kosmos emang disengaja? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian, dan mari kita diskusikan bersama-sama. Karena game ini merupakan adaptasi dari film yang pernah kita tonton, jadi lumayan bingung juga. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Saya Irma Irawantamit, and see you next time. Terima kasih telah menonton!